Insiden penganiayaan hingga meninggal terjadi di Dusun Katedungan, Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Rabu, 18 Mei 2022 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ironisnya pelaku merupakan anak kandung sendiri bernama Rohah, 32 tahun warga setempat, sedangkan korban yakni Miss Kali, 63 tahun. Peristiwa itu diketahui pertama kali oleh anak dari korban Jumhiyah sekaligus saksi setelah mendengar saudaranya Zamri menangis di luar rumah. Mengetahui hal itu, Jumhiyah bergegas keluar rumah dan seketika melihat Miss Kali, ayahnya yang sudah bersimbah darah dengan kondisi dahi mengalami luka sobek. Kala itu, korban masih bernafas, bahkan menyampaikan beberapa kalimat kepada Jumhiyah jika ayahnya ingin pulang ke rumahnya karena sudah tidak kuat, namun tidak lama kemudian meninggal. Nah pada saat itu juga, Jumhiyah melihat terduga pelaku yang tidak lain adalah Rohah, saudaranya yang berada di jalan, tepatnya di depan rumahnya, kata Kasatres Krimpol Res Sampang, AKP Irwan Nugraha. Ia menambahkan, pelaku langsung bergegas lari dengan posisi memakai mukena ke masjid yang jaraknya tidak jauh dari kediamannya. Sedangkan Jumhiyah langsung menangis histeris sehingga tetangga sekitar berdatangan. Warga saat berdagang sempat mengetahui pelaku, jadi dikejar hingga ke area masjid, terangnya. Dengan adanya insiden tersebut warga menghubungi pihak kepolisian setempat, sehingga dilakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah kami telusuri ternyata pelaku ini sudah lama menderita orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, bahkan sekitar 10 tahun lamanya, tutup AKP Irwan Nugraha. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Jangan lupa, like, share, dan subscribe, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!